Pemirsa di penghujung tahun 2022 ini harga kebutuhan bahan pokok di pasar Tangko Rajo Ilir seperti cabai merah dan kebutuhan lainnya cenderung stabil. Di akhir tahun 2022 ini harga kebutuhan bahan pokok seperti jenis cabai maupun sayuran di pasar Tangko Rajo Ilir cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikan harga. Amin salah satu pedagang di pasar Tangko Rajo Ilir mengatakan hingga akhir tahun 2022 ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Ia mengatakan bahwa saat ini untuk harga cabai merah masih di harga Rp40.000, cabai rawit Rp60.000, cabai rawit domba Rp70.000, sedangkan untuk harga bawang merah, tomat, dan sayuran juga turut stabil. Kalau cabai-cabai rawit berapa? Rp50.000, kalau cabai rawit setan? 60.000 juga ya. Kalau jenis sayur ada keraikan nggak? Sayur nggak, standar. Standar semua ya. Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya, dia. Menurutnya pada akhir tahun 2022 ini tidak ada gejolak harga kebutuhan bahan pokok. Bukan? Cabai sekarang Rp40.000, Pak. Rp40.000 ya? Iya. Kalau cabai rawit? Cabai rawit mungkin yang rada tinggi Rp60.000. Berarti kayak yang lain-lain kayak cabai setan? Cabai setan masih Rp70.000. Rp70.000 ya. Berarti kayak yang cabai-cabai, kalau cabai rawit masih hargo standar lah ya. Kalau kayak sayur-sayuran? Masih standar, Pak. Hargonnya masih standar semua. Ada aduk kenaikan akhir tahunnya? Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.